Ketua Umum Partai Gerindera, Prabowo Subianto kemarin berlebaran ke pondok pesantren Tembu Irong, Jombang, Jawa Timur. Tak hanya halal bihalal dengan pengasuh dan pengurus pesantren, Prabowo juga berziarah ke Makam Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Meski sempat menggelar pertemuan tertutup, Prabowo berujar tidak ada agenda khusus. Kedatangannya itu hanya sebatas menjalin hubungan silaturahmi. Setibanya di pondok pesantren Tembu Irong di Kecamatan Diwak, Jombang, sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto langsung disambut oleh pengasuh dan pengurus pesantren. Prabowo kemudian menggelar pertemuan tertutup bersama pengasuh pondok pesantren Tembu Irong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Dalam pertemuan itu ada beberapa pengasuh Tembu Irong yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Kiai Haji Irfan Yusuf Hasim atau Gus Irfan. Usai menggelar pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam, Prabowo kemudian melakukan siarah ke Makam Pendiri NU Kiai Haji Hasim Asjari dan Makam Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Prabowo yang juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengatakan kedatangannya ke Tebu Irong hanya sebatas silaturahmi dengan kawan lama. Prabowo menyebut tidak ada agenda khusus melainkan hanya halal-mihalal dalam momentum Indovitri sekaligus siarah ke Makam Pendiri NU dan Gus Dur. Prabowo menurut jadwal. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irong Kiai Haji Abdul Halim Mahfud mengatakan dalam pertemuan tertutup selama lebih dari dua jam itu sama sekali tidak membahas tentang politik. Prabowo hanya minta didoakan agar selalu diberikan kebaikan. Kemarin itu menyatakan kalau lagi mau lebaran, liburan, jadi kan ke Tebu Irong ini bukan sekali, sudah beberapa kali. Kebetulan Pak Prabowo itu memang hubungan dengan keluarga Tebu Irong itu sudah lama. Beri ibunya dengan ibunya Gus Dur itu sudah akrab. Biar Pak Prabowo sendiri dan keluarga sini terpakses dengan biaya sosial-sokrasi itu juga terpakses. Tempat menginggung Indonesia ke depan? Tidak, tidak. Kita masih bicara hal-hal yang berjumpul, yang berkaitan dengan suasana-sosana lebaran. Yang memang kita harus memikirkan bangsa ini yang menatakan. Kadang-kadang ada sedikit minta doa harus itu Pak Yayi? Ya doa secara umum, ya biasa kita di pondok ini kalau orang datang itu. Dan kita didoakan, ya secara umum kita berdoa untuk membaikan semuanya, untuk kesalahan semua. Secara khusus, minta doa itu untuk pendalonannya? Tidak, tidak. Kita tidak berjalanan. Tak hanya berdoa, Prabowo juga melakukan tabur bunga di atas pusara. Baik pusara Gus Dur hingga pusara adik kandung Gus Dur, yakni Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gusola. Dari Jombang, Roni Soehartomo melaporkan. Jombang, Roni Soehartomo melaporkan.